Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meneruskan poin terakhir yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid Dalam risalah beliau Membahas tentang perkara-perkara yang wajib dihindari oleh seorang talib al-ilm Agar perjuangannya, perjalanannya, langkahnya dalam menuntut ilmu membuahkan hasil yang diinginkan Jangan sampai perjalanan yang melelahkan dan panjang berujung kepada kesiasiaan Terkala kemudian seseorang itu tidak menghindari al-mahadhir Hal-hal yang perlu, yang wajib untuk dihindari oleh para penutup ilmu Yang ke-9 Beliau mengatakan Dan duduk bareng dengan ahlu bid'ah Duduk bareng dengan ahlu bid'ah Sebenarnya masalah ini bisa diluaskan Duduk bareng dengan siapapun Yang kalau seorang talib al-ilm itu duduk bersamanya Maka ilmunya menjadi tidak dipercaya oleh umat Jadi kalau dalam bahasa Gampangannya itu Mujalah satu Mengkanal julusu ma'ahu yan khurimul muru'ah Duduk dengan orang Yang kalau dia duduk dengannya Dianggap sebagai orang yang tidak pantas sebagai seorang talib al-ilm Kenapa? Karena ujung dari kita belajar Itu dua Ujung dari orang belajar Itu dua Yang pertama Dia sendiri mengambil manfaat dengan ilmu yang dia miliki Ngerti halal haram dia lakukan Yang halal dia kerjakan Yang haram dia tinggalkan Ngerti kalau ini kebaikan Dia kerjakan Ngerti kalau ini kejelekan Dia tinggalkan Itu yang pertama Yan tafi' bihi nafsuh Dia sendirinya itu mengambil Manfaat dengan ilmu yang dimiliki Dan ini tujuan pokok Dari seorang itu menuntut Menuntut ilmu Di titik yang ini Ini tujuan pokok yang pertama Yang kedua Yan fa' khairah Yan fa' bihi khairah Ilmu yang dia miliki itu Dia gunakan untuk memberi faedah Memberi manfaat untuk orang lain Untuk memberi faedah Untuk memberi manfaat bagi orang lain Dia ngerti ilmu Dia sampaikan Dia ngerti ilmu Dia sebarkan Dia ngerti ilmu Dia ajarkan Dan itu adalah tujuan utama Agar ilmu kita itu Menjadi ilmu yang Manfaat Yan ni au ilmin Yunta fa' bihi Ilmu yang diambil Manfaat Nah Kedua hal ini Kedua hal ini Akan runtuh Apabila duduk-duduk Berteman karib Dengan orang-orang Yang tidak layak Bagi tahu Alibu ilm Untuk berteman karib Dengannya Duduk-duduk Disini bukan berarti Duduk bareng Satu meja Satu kursi Pada waktu di bis Bukan Tapi duduk Sebagai teman karib Duduk sebagai teman akrab Mana-mana Runtang-runtung Kalau istilah orang sini Bareng Itu Mujalasa Kenapa? Poin yang pertama Di poin yang pertama Di poin yang pertama Orang itu Kalau sering Runtang-runtung Orang itu Kalau sering bergaul Kalau sering teraksi Dengan orang-orang Yang tidak beres Lama-lama Ketularan Dan penyakit Ketularan Itu bahaya Makanya Rasulullah S.A.W. Mengatakan Masalul Masalul Jalisis Saleh Wal Jalisis Su Kah Hamilil Miski Wanafi Khilkir Perumpamaan Teman yang baik Dengan teman yang buruk Itu kayak gambarannya Berteman dengan penjual minyak wangi Dan berteman dengan tukang pande besi Hadis ini Hadis ini Bukan berarti penjual minyak wangi itu Sunnah Bukan berarti pande besi itu haram Ini cuma gambaran Masalah Kalau penjual minyak wangi Kata beliau S.A.W. F.A.W. Penjual minyak wangi itu Bisa jadi dia ngasih kamu Bisa jadi kamu beli dari dia Minimalnya Tercium darinya Bau yang wangi Ada pun Tukang pande besi Bisa jadi cipratan apinya Nenai bajumu Anggaplah tidak Asapnya itu kena bajumu Anggaplah tidak Minimalnya Bau yang tercium darinya Bau yang tidak enak Begitulah teman Dan Orang itu Bisa runtuh ilmunya Sedikit demi sedikit Karena pergaulan yang salah Terutama Kesalahan dalam dunia ilmiah Kesalahan dalam cara berpikir Makanya beliau menyebutkan disini Mujalah satul mubtadiah secara khusus Kenapa? Karena Mubtadiah itu Titik rawannya dalam cara berpikir Di dalam cara memahami masalah-masalah Ilmiah Kata lima Az-zahabir rahimahullah ta'ala Asyubahu khatafah Al-kulubu za'ifah Wasyubahu khatafah Hati manusia itu lemah Sedangkan syubuhat itu sangat kuat Menyambar Itu yang pertama Yang kedua Untuk mas'ah Dia memberi manfaat untuk orang lain Kalau umat itu melihat kita Sebagai seorang Tengah libul ilm Sebagai seorang ustad Sebagai orang yang terpercaya keilmuannya Kok runtang Runtung karo preman Runtang Runtung karo ahlul batil Itu lama-lama Orang mau belajar Itu takut Nanti saya jadi kayak dia Nanti saya ketulan dari dia Dan macam-macamnya Akhirnya orang gak mau belajar Tadkala orang gak mau belajar Karena takut Dengan kerusakan yang kita miliki Itu adalah fatal Bagi seorang tol Makanya boleh mengatakan disini Mujala satul mubtadiah Jadi berteman karib Runtang-runtung gitu ya Koncoan akrab Dengan mubtadiah Tapi ingat Satu masalah yang harus dipahami dengan tepat Istilah Mubbtadiah Ahlu bitah Itu jangan diluaskan Jangan disempitkan Tidak semua orang yang pernah terjatuh Dalam perbuatan bitah Langsung dicap Ahlu bitah Kalau begitu ya Huan Siapa orang yang selamat? Kalau semua orang yang pernah salah Jatuh dalam kesalahan pemikiran syarai Langsung dicap Sebagai ahlu bitah Siapa orang yang selamat? Tidak selamat darinya Sampai pun Sekalas Ibn Hajar Rasqalani An-Nawawi Bayi Haki Dan macam-macamnya Tidak selamat darinya Para ulama-ulama kita Karena tidak ada seorang pun Yang ma'asum di muka bumi ini Kecuali Para nabi dan para Para rasul Jadi Negeri Iran Jadi Syia Allah takdirkan lahir di Saudi Jadi Ahlu sunnah Allah takdirkan dia lahir di Surowo Jadi Surowoi Burkoni Allah takdirkan dia lahir di lingkungan mana Jadi semacam itu Nasib Dasar orang awam itu memang ruwet Dimana dia lahir Dimana dia berkembang Dia hanya akan mengikuti Arus yang berkembang Kenapa orang-orang awamnya Iran Jadi syia Ya memang dia lahirnya disana Seandainya dia lahir di Surowo Mungkin Jadi Al-Furqan Mungkin Seandainya Dan macam-macamnya Orang-orang awam itu ya Orang-orang yang perlu dikasihani Jangan kemudian dengan tetangga Yang suka melakukan ini Dengan teman yang suka melakukan itu Dengan siapa Mereka itu orang-orang yang perlu dikasihani Perlu dibimbing Perlu dididik Perlu didikati Agar mereka keluar dari kesalahan Mereka Diajak ngaji Sering dikasih bonggolan Sering dikasih opo Sering dikasih opo Ben seneng Kemudian milok ngaji Karena mereka orang-orang awam Mereka orang-orang awam Lihatlah Rasulullah S.A.W Tadkala menisikapi orang-orang yang Awam Meskipun salahnya Nyulmah-nyulmahnya fatal Tapi lembut Beliau dalam menisikapi Kenapa? Karena memang mereka gak tahu Kalau itu sebuah Kesalahan Kalau memang itu adalah sebuah kesalahan Jadi orang-orang awam Tidak masuk dalam hukum ini Yang kedua Orang yang alim Para asatidah Para kiai Para tokoh Orang-orang yang alim Kesalahan yang terjadi Pada orang yang alim Itu ada dua kemungkinan Perbuatan bid'ah Bid'ah dalam akidah Bid'ah dalam amal Bid'ah dalam yang lain Kalau terjadi pada orang alim Itu ada dua kemungkinan Itu ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Orang itu secara umum Ahlu sunnah Cara umum dia berusaha Untuk mengikuti Al-Quran dan Ahl-Sunnah Dan itu kita ketahui Dari kajian-kajiannya Kita ketahui dari kitab-kitabnya Kita ketahui dari murid-muridnya Jadi dari murid-muridnya Kita ketahui Tapi namanya manusia Tidak maksum Ada saja tergelincir Sini tergelincir Sana Kasus disini Salah Disana Maka dia adalah Ahlu sunnah Yang mempunyai kesalahan Di titik ini Mempunyai kesalahan Di titik Di titik itu Maka Kesalahannya Terguyur Oleh Kebenaran Dan kebaikannya Kalau dalam bahasanya Yang berkayyuman Jauh sia Rahmahullah Mengatakan Orang-orang yang semacam itu Itu gambarannya adalah Ini air itu Sampai dua kula Kejatuhan Benda najis itu Tidak masalah Gambarnya apa Ini orang itu Sudah kadung alim Orang itu baik Orang itu Mempertahankan sunnah Mengajarkan Al-Quran Dan sunnah Dan secara umum Dia adalah orang baik Salah satu dua Itu gak pengaruh Ya Hindari kesalahannya Disampaikan kesalahannya Tapi beliau tetap Imam Di antara imam-imam Ahlu sunnah Dan itulah sikap kita Kepada Ibn Hazm Rahimahullah Itulah sikap kita Kepada Ibn Hajar Rahimahullah Pada Nawawi Pada Bayi Hakim Pada Hakim Itulah sikap kita Kepada para ulama-ulama Islam Yang mereka Berjuang sekuatan agam Menyebarkan Islam Tapi karena Dia adalah manusia Yang gak mungkin Terlepas dari Kesalahan Semua anak Adam itu Banyak Salahnya Semua anak Adam itu Banyak salahnya Kalau semua orang Yahwan Yang pernah salah Itu kemudian Kita keluarkan dia Dari alu sunnah Gak akan selamat darinya Meskipun Ibn Temiyah Tidak akan selamat darinya Meskipun Ibn Meskipun Muhammad Tidak akan selamat darinya Meskipun Al-Albani Karena tidak ada Seorang pun yang ma'asum Di muka bumi Kata Ibn Zahabi Jadi beliau dalam siar Mengatakan Lafadnya Anda lupa Jadi Ibn Manda adalah gunung Dari gunung-gunung ilmu Puncak dari puncak-puncak Alu sunnah Tapi namanya manusia Ada aja Kesalahan Ada aja Masalah Yang perlu dikritisi Yang perlu untuk Didiskusikan Yang perlu untuk Dipermasalahkan Namanya manusia Kalau kemudian ada orang Setiap kali ada yang salah Satu dua Kemudian langsung Kita keluarkan dia Dari alu sunnah Tidak akan selamat darinya Meskipun Ya ini Ibn Manda Dan saya katakan Tidak akan selamat darinya Meskipun Al-Zahabi Rahimahullah Siapapun yang tahu Buku Imam Zahabi Zahlul Ilm Akan tahu Di titik mana Beliau mempunyai Kesalahan yang lumayan fatal Dan siapapun yang ngerti Ya ini beberapa Masalah-masalah yang keluar Dari al-Imam Ibn Zahabi Rahimahullah Dari al-Imam Muhammad Abdul Rahab Rahimahullah Dan yang lainnya Masalahnya Akan sangat gamblang sekali Dalam kitab Tauhid Antum tahu Ada hadisul horonik Dan hadisul horonik Pembahasannya terlalu panjang Kalau dibahas Di waktu sekarang ini Dan berbagai macam Yang Yang lainnya Berbagai macam Yang Yang lainnya Al-Imam Muhammad Tuhawi Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan Dalam akidah Tuhawiyah Al-Imanu Tasdikum biljanan Wa qawlum bilisan Gak ada kata-kata Amal bilarkan Ada titik-titik Masalah Semua imam Itu Sampai pun Antum Sampai pun Ana Jangankan Ana Siapa Ana Orang-orang Sekali bermereka Pasti ada Kesalahan Maka Kalau memang Hukum asalnya Dia adalah Ahlu sunnah Orang-orang Yang berjuang Untuk membela sunnah Lalu terdapat Kesalahan Satu Dua Maka dia adalah Alim Sunni Salafi Dia adalah Seorang alim Ahlu sunnah Salafiyah Yang salah Dalam masalah ini Yang salah Dalam masalah ini Yang salah Dalam masalah ini Tapi beliau tetap Ahlu sunnah Para ikhwah Bacalah kitabnya Bunda Hazm Dalam Al-Fisal Yang akan tahu Hakikat Yang ini Beberapa titik Permasalahan Dari Bunda Hazm Sebagaimana Yang dikatakan Beliau terpengaruh Pikiran Jahmiah Yang beberapa Yang lain Maklum itu Dalam jenis sejarah Siapapun Yang ngerti Alim Tahu itu Maka Alangkah menghirankannya Orang-orang pada zaman sekarang Ngecek Ngecek Youtube Ada satu kesalahan Langsung Diviralkan Fulan Salah dalam masalah ini Ini yang Nampak ke permukaan Yang dalam hatinya Lebih banyak lagi Apakah anda Malaikat Yang ngerti Yang ngerti Alam Apakah anda Rokib Dan Atid Yang sampai Ubrani mengatakan Itu yang sudah keluar Dari lesannya Yang dalam hatinya Lebih banyak lagi Itu keada Dari mana Kenapa Kenapa kata-kata Semacam itu Tidak kita lontarkan Kepada Bunahajar Tidak kita lontarkan Kepada Nawawi Kita tidak lontarkan Kepada Bayhaki Tidak kita lontarkan Kepada para gunung-gunung ilmu Maka Yahwan Orang Alim yang salah Kesalahannya Bisa jadi Dalam masalah bid'ah Bisa jadi Dalam masalah bid'ah Yang fatal Tapi Kalau memang Dia dasarnya Adalah lusunnah Dia tetap Lusunnah Yang punya kesalahan Dalam kesalahan ini Dalam masalah Dalam Dalam masalah itu Yang kedua Orang yang ngerti Orang yang alim Bukan orang awam Orang yang alim Dan dia terus rumus Dalam kesalahan Kesalahan-kesalahan Yang menjadi baris Pemisah antara Al-Sunnah Dengan Al-Bita Lalu Dia Membela Habis-habisan Ajarannya Dia Mengajarkan Ajarannya Sudah diperingatkan Sudah disampaikan Kepadanya Diberi hujah Tapi tetap Padahal Dia Sudah disampaikan Ilmu Kepadanya Orang jenis inilah Yang Diklaim Oleh para ulama kita Dengan Mubudaddi Tokoh-tokoh Bita Yang menyebarkan Kesesatan Kesalahan Di tengah-tengah umat Bukan Orang yang Terjerumus Kedalam Perbuatan Bita Satu Satu Dua Dan ini harus dipahami Dalam masalah-masalah Semacam ini Sehingga Tidak gampang Untuk Mengklaim Ini Bita Itu Ini Dan itu Dan itu harus punya ilmu Yang kokoh Untuk sampai Mengklaim Bahwasannya ini Bita Itu Bita Dan yang lain-lainnya Karena Bita Yang ada disini Adalah Bita Yang menjadi pembeda Antara Ahlus Sunnah Dengan Selain Ahlu Ahlus Sunnah Wallahuala Tep Wa Neklul Al-Khutai Al-Maharim Dan Melangkah Memindahkan langkahnya Melangkah ke tempat-tempat yang haram Keperbuatan-perbuatan yang haram Kenapa? Karena Ilmu Itu adalah warisan kenabian Warisan kenabian Dan ilmu warisan kenabian itu Mengumpulkan antara Ilmu Dan amal Itu yang warisan kenabian Lah Yang mewarisi ilmu Dan mewarisi amal Ilmunya Membuahkan amal Amalnya Berlandesankan ilmu Maka berarti Dia telah mengambil bagian Dari bagian Kenabian Kalau tidak Ilmu Tanpa amal Dia sedang tidak mengambil bagian kenabian Yang dia ambil adalah bagian dari keyahudian Tapi kalian dibalik Amal Tanpa ilmu Maka sebenarnya dia sedang mengambil bagian dari Kekristanan Kenasranian Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus Bukan jalannya orang-orang yang kaum marai Bukan jalannya orang-orang yang sesat Kata para ulama tersir Al-maghlub Alihim andalai al-yahud Yang ciri khasnya Pinter Ngerti Tapi gak mau Ngamalkan Walallalim Bukan jalannya orang-orang yang salah Tersesat Ciri khasnya mereka Mereka adalah orang-orang Nasrani Ciri khasnya adalah Semangat ngamal Tanpa Tanpa ilmu Semangat ngamal Tanpa ilmu Maka ya akhwan Belajar Itu satu kemuliaan Tapi belajar Tanpa Diamalkan Itu Satu kehancuran Karena sebenarnya yang kita pelajari Bukan warisan kenabian Kita sedang mengambil Sifat-sifatnya Orang-orang Yahudi Dan itu wajib Untuk difahami Dalam Hal yang Semacam Semacam ini Kenapa Karena untuk apa Jadi kita itu banyak ilmu Kalau semakin menambah Jauh kita dengan Allah subhanahu Jadi Wata'ala Orang itu semakin ngerti Kemudian semakin Tidak diamalkan Maka semakin Dia jauh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah mencintai Seorang hamba Ababila Hamba itu Mengetahui ilmu Dan mengamalkan Amalnya dilandasi dengan 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 ilmu Dan kita yang kita inginkan Para akhwah Adalah mempunyai ilmu Yang manfaat Ini sekedar Pinter-pinteran ya Sekedar pinter-pinteran Orang-orang kafir itu Lebih pinter daripada kita Tentang Islam Para orientalis Di negeri-negeri kafir Di Amerika Di Kanada Di London Di Belanda Itu ada Pendidikan-pendidikan Keislaman Ngerti banget Tentang dunia Keislaman Beberapa hari yang lalu Kemarin Salah satu asadidah cerita Salah satu asadidah Cerita Bahwa Shehnya Dosennya Suatu hari itu Dosennya itu orang penting negara Suatu hari itu Ada urusan Kenegaraan Sehingga harus mampir Ke gedung putih Amerika Gedung putih Amerika Ini gedung putih Amerika Pada waktu dia masuk ke gedung putih Dia Sempatkan diri untuk mampir ke Pepustakaan Gedung putih Salah satu diantara yang menakjubkan Di pepustakaan itu Ada kitabnya Sheikh Ibrahim Ruhaili Yang baru tercetak Dua bulan yang lalu Dari baru keluar Di Saudi Dua bulan yang lalu Kitab itu sudah ada Di pepustakaan Gedung putih Amerika Badlul Majuhud Fitasyabbuhir Rafidah Bil Yahud Kemiripan Rafidah Dengan Yahudi Anak Apa yang ingin Ambil Yahud Jadi uang-uang kafir itu Semangat banget Belajar di Islam Ini pintar-pintar Pintar mereka Daripada antum Antum Kitab Badlul Majuhud aja Mungkin gak kenal Jenengi Judulnya lah Mungkin baru kenal sekarang Baru tak sebutkan tadi Kitab itu Sudah tercetak Beberapa tahun yang lalu Sangat menghirankan Kitab semacam itu Ada di sebuah Gedung perpustakaan Kafir Padahal kitab itu Baru tercetak Dua bulan yang lalu Nah Makanya Yahud Kalau sekedar Pinter-pinteran Pinter-pinteran Orang-orang kafir itu Jauh lebih pinter Sebelum lahirnya Anak sudah sering cerita Sebelum lahirnya Mbah Google Sebelum Mbah Google itu lahir Mbah lahir di tahun Piro Sebelum Mbah Google itu lahir Orang itu Kalau mau cari hadis Dalam Kutubu Tis'ah Maka kamus nomor satu Untuk rujukan nomor satu Orang itu ini Nggak hafal hadis ya Dalam Kutubu Tis'ah Kutubu Sitah Ketambah Musnad Muatok sama Sebenan Darimi Itu kalau mencarinya Mereka akan Pakai kamus Kamus itu judulnya Al-Mu'jam Al-Mufahras Jadi kamus mencari hadis Kata per kata Jadi misalkan Apa tuh ya Hadis yang menceritakan Tamim Adhari Terdampar dalam sebuah pulau Kemudian Jadi kemudian dia disitu Ketemu Jagjal itu Dimana lafadnya Riwayatnya siapa Lafadnya kayak apa Ceritanya lengkapnya kayak bagaimana Diingat Ingat Ingat Oh ya Ketahu Makhluk yang ketemu sama Sama siapa Tamim Adhari Itu adalah Jasasa Ke kamus itu Cari jim Sa Sa Ketemu Dalam suyih muslim Kitab ul-fitan Bab nomor sekian Hadis nomor sekian Langkah Redaksinya Itu Al-Mu'jam Al-Mufahras Li'alfadil hadis Siap Kutab itu Enam jilid Gedi Satu jilidnya sekian-sekian Terus Bukan sekian Tingginya itu Kuti kitabnya Kitabnya itu Kuti Siapa penulis kitab itu Orang kafir Penulis kitab itu Orang kafir Dan mati dalam kondisi kafir Kitab itu Adalah Proyek Orientalis Untuk Agar mereka Kalau mencari Hadis Tentang keislaman Gampang mencarinya Tapi Allah Takdirkan kitab itu Bocor ke tangan Kaum muslimin Sehingga Dijadikan rujukan Para ulama dan para asadizah Kita dulu Pada waktu dulu Masih jadi sandri Kayak antum Kemudian pada waktu Belajar cari hadis Rujukannya ya kitab itu Rujukan satu-satunya Ya kitab itu Setelah Mbah Google Lahir Kitab itu Kita tinggalkan Ini karena Mbah Google Kak jelas agamannya apa Mbah Google Kak jelas agamannya apa Orang jelas Belas Kak jelas Alakum Alhamdulillah Zaini Yallahu Yeni Wa'iyyakum Kalau memang Hanya karena Pinter-pinteran ya Kalau Kalau Urusan Pinter-pinteran Pembeda Ilmu Yang manfaat Dan tidak Itu adalah Amal Dan itu Yang menjadikan Ilmu itu Barakah Dan tidak Barakah Apa hubungan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Sabtu Rasulullah S.A.W Jadi Kata Beliau S.A.W Innallaha Iza ahabba Abdan Nada Jibril Faqala Ya Jibril Inni uhibbu Fulanan Fa ahibbah Sebenarnya Allah itu Apabila mencintai Seorang hamba Maka Allah itu Manggil Jibril Lalu Allah mengatakan Wahai Jibril Aku cinta sama si Fulan Cintailah dia Fa ahabbahu Jibril Maka Jibril pun Mencintainya Lalu Jibril itu Wara-wara Jadi Ngeshare Itu kalau bahasa kita Wara-wara Kepada semua Malaikat Jadi Jibril itu Mengatakan Innallaha Ahabba Fulanan Fa ahibbuh Sungguhnya Allah Mencintai si Fulan Seorang hamba Namanya Fulan Cintailah dia Fa ahabbahu Malaikat Maka Palai-malaikat pun Mencintainya Wawuzi Alahu Al-Qabulu Fil-ard Akhirnya Orang itu Menjadi orang Yang diterima Di muka bumi Jadi Belajar sama Fulan Itu Mantap Ayum Serok Gitu Nanti merasakan Sebagian asat Yudha itu Kalau ngajak Tapi hati itu Gak tenang Tanah Noporah Ya apa enggak Gak tahu Hati itu muncul Dari mana Perasaan itu Pintar-pintar Tapi kok Entah Gak sak Gitu Itu namanya Al-Qabulu Fil-ard Allah Jadikan Dia itu Makbul Di tengah Masyarakat Di tengah Kaum Muslimin Dan Itu Yang menentukan Adalah Ikatan Antara Anda Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ambil Satu contoh mudah Yahwan Al-Imamun Nawawi La uzaki Allahi ahad Imam Nawawi Rahimahullah Itu keajaiban dunia Beliau itu Jelas-jelas Panglimanya Fikih Syafi'iyah Jelas Madhabnya Gak Hambali Gak Maliki Gak Hanafi Dan beliau itu Jelas-jelas Terjerumus Kedalam beberapa Kesalahan Asyairah Itu siapapun Tahu itu Tentang Nawawi Rahimahullah Ta'ala Beliau itu Meninggal dunia Umurnya Masih muda Masih 45 tahun Sudah gitu Masih jomblo lagi Duruh nikah Tapi Subhanallah Kitab-kitabnya Nawawi Itu Dijadikan oleh Allah Diterima Oleh semua Kaum muslimin Lintas negara Lintas organisasi Lintas partai Lintas bendera Lintas pesantren Lintas seragam Arba'in Nawawi Itu Mu'tazilah Pun itu Belajar Arba'in Nawawi Wang Khawarij Pun itu Belajar Arba'in Nawawi Mau Salafi Mau Wahabi Mau Semuanya Belajarnya Itu Arba'in Nawawi Orang Di pesantren Manapun Di muka Bumi Ini Kalau Sudah Belajar Akhlak Mestir Dhusulihin Mestir Nggak Tahu Kenapa Kok Semacam Itu Allah Menjadikan Manusia Itu Kecenderungannya Ke kitab Itu Jangankan Kita Orang Sekalas Zabi Aja Bingung Kata Zabi Menceritakan Tentang Biografinya Nawawi Beli mengatakan Ya Laytani Alamu Mabainaka Wabain Allah Ya Nawawi Ya Aba Yahya Hatta Jalal Laka Hadal Qabul Kata Zabi Duh Seandainya Aku Tahu Apa Rahasia Antara Engkau Dengan Allah Wahai Dalimam Nawawi Sehingga Allah Menjadikan Engkau Itu Diterima Oleh Masyarakat Demikian Apa Rahasia Ini Apa Rahasia Antara Engkau Dengan Allah Dan Itu Yang Penting Rahasia Antara Kita Dengan Allah Ada Glamour Di Luar Glamour Di Zutub Glamour Di FB Semua Orang Bisa Tapi Anda Hubungan Antara Anda Dengan Allah Hubungan Antara Kita Dengan Allah Tadkala Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Itu Yang Menentukan Keberkahan Ilmu Kita Itu Yang Menentukan Keberkahan Nyini Ilmu Nyini Ilmu Ilmu Kita Beliau itu Mofad Mofad Muda Banyak Kitabnya Belum Tuntas Beliau Nulis Kitab Tahkik Beliau Nulis Syarhul Wasid Belum Selesai Beliau Nulis Majemuk Belum Selesai Beliau Nulis Ra'ud Tulibin Itu Belum Tuntas Sudah Hatam Tapi Belum Tuntas Dan Banyak Proyek Ilmi Yang Belum Tuntas Tapi Allah Mentakdirkan Lain Kitab Beliau Menjadi Kitab Kitab Rujukan Antum Tahu Arba'in Nawawi Wallahi Siapapun Yang Ngerti Kitab Akan Tapi Kenapa Yang Allah Mencuatkan Adalah Nawawi Dan Tidak Allah Cuatkan Ibnu Solah Semua Itu Adalah Rahasia Antara Kita Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Rahasia Antara Kita Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Beberapa Kali Anak Katakan Dahulu Kalau Kita Nyebut Nahwu Mesti Kita Nyebut Alfiyah Alfiyah Nyebut Malik Padahal Kitab Nahwu Yang Dengan Judul Alfiyah Itu Sa'am Berk Ada Alfiyah Nye Suyuti Ada Alfiyah Nye Ibn Mu'ti Ada Alfiyah Nye Ajhuri Ada Alfiyah Nye Ibn Malik Tapi Kenapa Kalau Kita Ngomong Kitab Nahwu Itu Mesti Alfiyah Ibn Malik Itu Rahasia Antara Ibn Malik Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Rahasia Antara Ibn Malik Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Itu Masalah Yang Sangat Perlu Untuk Difahami Sebagai Seorang Talib Fahzar Kata Beliau Hadihil Asha Mu'akhwatihah Maka Hindarilah Dosa-dosa Ini Dan Saudara-saudaranya Teman-temannya Dosa ini Waksur Khutaka Anjami'il Muharramat Walmaharim Pendekkan Langkahmu Hentikan Langkahmu Dari Semua Berbuatan-berbuatan Haram Fa'infa'alta Apabila Engkau Melakukan Itu Jadi Apabila Engkau Melakukan Itu Maka Ilmumu Akan Manfaat Wa Illa Kalau Enggak Fa'alam Maka Kitahu Anakarokikud Diyana Agama Kamu Sangat Lemah Khafif Kamu Adalah Orang Yang Entengan La'ab Tukang Main-Main Dalam Agama Mukhtab Tukang Hibah Nammam Tukang Namima Fa'annalaka Antakuna Ta'alib Ilm Kalau Kamu Menjadi Semacam Itu Maka Dari Mana Kamu Bisa Dikelari Sebagai Ta'alib Ilm Dari Mana Kamu Bisa 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 Layak Untuk Menyematkan Gelar Ta'alib Ilm Apalagi Yang Menyematkan Di belakang Namanya Assalafi Al-Athari Itu Tuyahwan Butuh Perjuangan Besar Sematan Nama itu Di belakang Namanya Sangat Besar Yang Butuh Diperjuangkan Bukan Hanya Klaim Yang Bisa Diklaimkan Yusharu Ilaika Bilbanat Yani Fa'annalaka Antakuna Ta'aliba Ilm Maka Bagaimana Engkau Itu Bisa Disebut Sebagai Seorang Ta'aliba Ilm Yusharu Ilaika Bilbanat Yang Ditunjuk Oleh Banyak Orang Jadi Yang Diperhatikan Yang Diisyaratkan Oleh Banyak Orang Muna'aman Bililmi Wal'amal Yang Diberi Nikmat Dengan Ilmu Dan Amal Di Ujung Dari Pembahasan Ini Beli Mengatakan Sadatallahu Al-Khutah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membenarkan Langkah Langkah Kita Meluruskan Langkah Langkah Kita Dan Semoga Allah Menganukrahkan Kepada Semuanya Ketakwaan Dan Kebaikan Ujung Dan Kebaikan Akhir Akhir Yang Baik Di akhirat Maupun Di dunia Ini Semoga Salawat Yang Tertuju Kepada Nabi Kita Muhammad Kepada Keluarga Para Sahabat Dan Kepada Semuanya Ini Adalah Ujung Dari Kajian Kita Ta'liq Dari Kitab Hilyah Kita Hanya Beruah Kepada Allah Semoga Allah Mengenukrahkan Kepada Kita Ilmu Yang Manfaat Ilmu Yang Barakah Ilmu Yang Akan Menjadi Hujah Kita Di dunia Dan Akan Menjadi Hujah Untuk Kita Nanti Di Alam Akhirat Kita Menghadap Allah Ingat Salah Satu Di antar Pertanyaan Agung Akhirat Nanti Adalah Wa'an Ilmihi Fama Amil Tentang Ilmunya Apa Yang Dia Diamalkan Kita Ini Ahwan Sudah Mendapatkan Anugerah Awal Yaitu Berada Di tempat Yang Benar Berada Di tempat Yang Benar Untuk Menuntut Ilmu Syarai Untuk Menuntut Ilmu Agama Tinggal Masing-masing Di antara Kita Ilmu Yang Kita Belajari Apakah Akan Kita Ambil Manfaatnya Ataukah Ilmu Yang Kita Belajari Hanya Akan Menjadi Malapetaka Dunia Dan Malapetaka Akhirat Allah InsyaAllah Subhanallah Yang kita Teman Depan Kita Lanjut Kita Mulai Membaca Risalah Ta'limul Muta'allim Toriq Atta'allum Syekh Burhanuddin Az-Zernuji Ta'limul Muta'allim Toriq Atta'allum Apapun Kitab Yang Pegang Matan Maupun Syarah Yang Kita Baca Adalah Matannya Jadi Yang Kita Baca Adalah Matannya Kitab Yang Pegang Ini Syarahnya Jadi Apapun Kitab Yang Pegang Mau Syarah Mau Matan Yang Kita Baca Tetap Matannya Dan Bukan Syarahnya Allah Bagaimana Jika Mendengarkan Caraman Dari Ustadz Yang Agak Nyeleweng Dengan Dalih Cuma Ngambil Cara Penyampaian Ada Pun Subuhat Akan Anas Saring Antum Punya Saring 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 Ini Pake Oppo Itu Boleh Kalau Memang Sudah Punya Saring Letak Permasalahannya Itu Antum Punya Saring Apa Enggak Jadi Mempelajari Kitab-kitab Orang Yang Salah Mendengarkan Pelajaran Pelajaran Orang Yang Salah Itu Boleh Kalau Sudah Kokoh Keilmuannya Sehingga Dia Ngerti Mananya Hak Mana Yang Batil Ada Kalau Dia Terlalu Ngerti Mana Hak Mana Yang Batil Ini Maka Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Amat Berbahaya Innal Qulu Balla Iva Wasyubahu Khattafa Bagaimana Cara Menjadi Orang Yang Membitahkan Orang Orang Yang Membitahkan Seorang Karena Tidak Membitahkan Albitah Dengan Kaedah Malam Yubad Mubtati Fahu Mubtati Masya Allah Kaedah Pertama Yahwan Kaedah Itu Bener Kaedah Itu Bener Anak Katakan Ibn Abidu'at Kenal Nama Ini Gak Kenal Pindah Pindah Cari Yang Lebih Tenar Jahem Ibn Safwan Kenal Nama Ini Gak Kenal Juga Waduh Gak Kenal Sopo Gocontoh Ini Wasil Wasil Ibn Atok Kenal 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 Dia Kembong Pendiri Muatazilah Pendiri Muatazilah Saya Katakan Wasil Ibn Atok Mubtati Seorang Ahli Bidah Dia Ngerti Kalau Dia Salah Dan Dia Mempertahankan Kesalahannya Hanya Dengan Hawa Sebagai Mubtati Maka Barang Siapa Yang Tidak Mengatakan Wasil Ibn Atok Mubtati Maka Dia Bermasalah Juga Itu Bener Kalau Yang Dijadikan Terapan Itu Wasil Ibn Atok Jami Ibn Sufwan Ibn Abu Dua Bishr Al Marisi Dan Kelas Kelas Mereka Tapi Yang Jadi Masalah Kaida Itu Sering Dipakai Serampangan Ustadz Membitahkan Fulan Kalau Kamu Tidak Membitahkan Fulan Kamu Juga Mubtati Pijian Antara Satu Ustadz Yang lain Gegeran Murid Murid Kalian Harus Membitahkan Kalau Tidak Kalian Mubtati Mualam Mubtati Mubtati Faw Mubtati Kaidah Yang Dipakai Di Luar Kaidah Di Luar Konteks Permasalahan Yang Yang Ada Masalah panjang Intinya Itu Sya Allah Kita Lanjutkan Kemulai Kitab Yang Baru Pertemuan Yang Datang Bi'itin Rabbina Tabaraka Wa Sallallahu Sallam Wabarakat Bimhamad Subhanak Allah Mabrik Shada Alla Ilaha Ila Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh 2 2 2 2 2 3